Itu dulu, bror. Sekarang, dalam bahasa prokem yang telah disempurnakan, dipakai istilah dua cula. Kayak salep aja. Ya, sama-sama buat nyembuhin gatel. Eh, mana barangnya? Tunggu dulu. Buku-buku porno ini tentu akan lebih menarik untuk dibuka. Lebih dulu. Sarang dan penjaja bukunya sudah saya ketahui. Tindakan berikutnya tinggal cep. Bayangkan, bos. Bayangkan, friend. Bayangkan. Urusan negara yang bernama buku-buku porno bisa diselesaikan oleh Dorman dalam waktu beberapa jam saja. Coba, bos. Kalau tidak karena si Dorman, tak mungkin bisa seberhasil itu. Sudah sepantasnya tuh aku dapat bintang jasa. Buku porno dari mana ini? Dari Sweden lah. Bos kan bisa lihat sendiri. Semuanya orang-orang kulit putih. Sweden sebelah mana? Eropa. Kulit putih, kulit putih. Buku naising putih. Turun kan kakimu. Bocah di kantor, jangkat kaki. Orang-orang pendidikannya belabar pisan. Sialan. Satu nusa, satu bangsa. Masih juga gua kena tipu. Jangan bikin malu korps dong. Masa bisa ditipu sama bandit kelas Jigoan? Sudah, jangan ketawa. Lekas kau buka apa yang kau bawa tadi. Jangan-jangan kau juga kena tipu. Oh, itu tidak mungkin, Bos. Ini bukti otentik. Blue film dengan bintang lokal. Sekali beli, bisa dua pihak tertangkap. Penjual dan bintang lokal yang bikin malu nama bangsa. Cepat buka. Kita lihat sama-sama siapa bintang lokalnya. Oh, Bos. Keburu nafsu amat. Tenang aja, Bos. Alah, paling-paling juga film Mickey Mouse. Emangnya lo. Oh. Banyak nyamuk, ya. Selamat nonton blue film, Om. Yang lainnya apa tuh? Obat nyamuk, Bos. Hei, aku biar ditipu juga. Tetap dari buku ke buku. Tapi kalau kau kan lebih gawat lagi. Film ditukar obat nyamuk. Hah, itu sih namanya kebobolan tujuh turunan. Hahaha. Aleh. Demen bener lo liat temen susah. Keuangan kita semakin tipis. Yang namanya temen di warung-warung Tegal. Tempat lo makan selama ini. Semakin bertumpuk. Kalau dalam satu dua hari ini. Kita tidak dapat culik orang. Yang dapat kita pres uang tebusannya. Maka satu-satunya jalan. Lupa deh gua uslah. Lu ngerti apa artinya uslah? Tau, Bos. Bagus. Apa artinya uslah? Hadiah. Nenek moyang, lu hadiah. Dipecat. Tau. Diam. Lu mau gua uslah? Nggak, Bos. Nah, artinya lu mesti pada ikut mikir. Siapa kira-kira yang bakalan kita culik di malam? Atau paling lambat besok malam? Ngerti. Ngerti. Ngerti, Bos. Eh, Bos. Nah, Run. Siapa kira-kira menurut lu ini malam yang kita culik? Anaknya yang punya perusahaan tusuk gigi, Bos. Udah, jangan anak kecil lagi. Nanti bukan anak orang kaya lu culik. Anak gelandangan lagi. Lu, robot. Siapa kira-kira yang bakalan kita culik ini malam? Babu, babunya si Atung. Yang bukan-bukana aja lu, Bot. Kalau inam yang di film, si bisa jadi duit. Kalau inam babu yang punya pabrik balon, paling-paling lu laku jual sama tukang lu, Wak. Yang lainnya, Bot. Yang bukan-bukana aja. Lu, San. Kok bodoh amat lu nyari? Biasanya lu punya ide yang mengkilat, Pan. Kok nyari lu bodoh? Pikir, mikir. Pikir dong pake otak. Ayo ngomong. Ngomong. Ngomong dong. Oh iya, Bos. Sekarang baru ayah inget. Seminggu lagi di stadion bakal ada show besar-besaran dari satu penyanyi yang paling beken ini tahun. Namanya aja, Bos. Rita Aduhai Merdu banget, Bos. Si Rita Aduhai Merdu banget. Iya, Bos. Iya, gue inget. Penyanyi yang katanya kasetnya laku dua trek, kan? Iya, Bos. Kabarnya tuh penyanyi bakal diundang ke Arab. Buat ngeramein peste sunannya anak raja, Bos. Iya, iya gue inget. Tapi apa hubungannya dengan urusan kita? Ayo denger kartis buat show di stadion udah terjual habis. Malah catutannya ya, Bos, ada orang gile. Dia berani tuker ambil TV bekelir. Asal bisa aja nonton. Artinya, kalau tuh malam Rita Aduhai Merdu banget gak nongol di stadion, kan si panitia bisa jadi pekedeli injek-jek rakyat. Jadi maksud lu kita... Iya, Bos. Percis. Kita culik dia. Minta tebusan dari penyanyi show. Tumbe notak lu bening, San. Makan apa lu ini, R.H.? Ini malam, dia ada latihan di kebayoran. Alamat, ada maya, Bos. Nah, kalau begitu, bagaimana caranya njebaknya? Itu perempuan yang katanya keringatnya orang berani bayar 1 juta, kita bisa ringkus. Dikin kaget gue. Ntar lu. Buat A. Banyak-banyak anak berjakeh Cuma satu yang ada di dalam tansi Banyak-banyak anak berjakeh Cuma satu yang ada di dalam hati Membunuh Membunuh senti kalah pembunuh Anak kaji ditembak mati Racun senjata kagak pembunuh Racun hati Membawa mati, ya? Membawa mati? Coba mulai lagi, Dere Friend. Coba mulai lagi, Dere Friend.